Hai partai catrukren berlangsung di Denmark tahun 1988 antara Lars Carlsen sebahay hitam berhadapan dengan Erling Mortensen game ini diawali dengan varian Winawer pada pertahanan selanjutnya pion putih ke-5 pion c5 pion menyerang gajah k3 dan setelah menukarkan gajah dengan kuda di c3 hitam melangkahkan guda e7 menteri g4 hitam rokade putih kemudian mulai fokus menyerang di siap raja pertama dengan langkah gajah ke D3 pion menyerang gajah ke c4 putih merespon dengan gajah gelap ke h6 tak ada yang serius hanya ancaman skagmat satu langkah di k7 hitam mempertahankan diri dengan menempatkan kuda ke g6 gajah makan kuda dibalas dengan pion f makan gajah Hai Erling Mortensen kemudian menarik gajah ke e3 Lars Carlsen mengembangkan kuda ke c6 putih kemudian meneruskan invasi di siap raja pion h4 menteri e8 dan setelah pion h putih terus maju kita membalas dengan pion makan pion kuda ke e7 kuda f3 benteng f5 dan setelah pion putih mundur ke h2 hitam mengadu menteri dengan cara menempatkan menteri ke g6 putih menolak menteri ke h4 dan setelah hitam respon dengan mengembalikan kuda ke c6 Erling Mortensen langsung rok ada panjang langkah selanjutnya dari Lars Carlsen adalah gajah ke d7 kemudian putih memusatkan semua armada tempur di siap raja dengan langkah penting d ke h1 kita mempertahankan diri dengan pion ke h6 benteng putih ke h3 dengan ancaman yang sangat jelas pada titik ini secara sekilas hitam berada dalam tekanan yang sangat berat tapi tanpa disangka-sangka pada posisi hitam selanjutnya membuat sebuah counter attack matikan yang diawali dengan pertukaran pengorbanan benteng makan kuda dan setelah putih membalas dengan benteng makan benteng pada posisi ini selanjutnya hitam membuat sebuah langkah brilian yang langsung membuat putih menyerah jika kawan-kawan ingin silahkan pause video ini dan menemukanlah langkah kejutan dari hitam pada posisi ini hitam melemparkan kuda ke tengah api kuda ke P4 ancaman skagmat dalam satu langkah dan setelah langkah ini putih langsung menyerah putih terpaksa menyerah karena sekarang sang raja sudah mustahil untuk ditolong di sini langkah defense terbaik B putih adalah pion makan kuda yang mana akan dibalas dengan gajah ke A4 lagi-lagi ancaman skagmat satu langkah di C2 putih bisa mencoba bertahan contohnya dengan mengeser raja ke D1 tapi menteri makan pion skagmat raja E1 tentu saja menteri D1 skagmat selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!